Halo pecinta sepak bola dunia, berjumpa lagi dengan Ankel Goal, channel yang akan memberikan hasil pertandingan dan berita terbaru sepak bola di seluruh dunia. Kami awali dengan berita pertandingan Carabao Cup. Hasil Manchester United vs Nottingham Forest Skor 2-0 Manchester United memastikan diri ke partai puncak Carabao Cup 2022-2023 dengan meyakinkan. Man United melenggang dengan keunggulan agregat 5-0 atas Nottingham Forest. Pada pertandingan semifinal leg kedua, Man United sukses membenamkan Forest dengan skor 2-0 di Old Trafford, Kamis waktu Indonesia Barat. Dua gol tersebut baru dapat dicetak di pertengahan babak kedua, meski dalam tempo yang berdekatan. Anthony Martial menit ke-73 Kemudian disusul Fred Menit 76 Man United akan menantang Newcastle yang lebih dulu lolos ke final. Man United akan mencoba mendapatkan profi pertamanya sejak 2017 melawan Newcastle yang baru ke final lagi sejak 1999. Hasil Real Betis vs Barcelona Skor 1-2 Barcelona sukses membungkam Real Betis dengan skor 2-1 dalam laga Tunda Pekan ke-7 gelas La Liga 2022-2023 yang digelar di Estadio Benito Villa Marin, Kamis didi hari waktu Indonesia Barat. Tiga gol dalam laga ini seluruhnya tercipta di babak kedua, Barcelona unggul lewat gol rapinya, dan Robert Lewandowski, sedangkan Betis sempat memperkecil skor berkat gol bunuh diri Julius Paunde. Berkat isi ini, Barcelona pun semakin topo bertengger di puncak klasemen dengan poin 52, unggul 7 angka dari Real Madrid. Sementara itu, Betis menempati peringkat 6 dengan poin 33. Hasil Montpellier vs Paris Saint-Germain Skor 1-3 Posisi puncak klasemen Liga Prancis 2022-2023 masih diamankan oleh Paris Saint-Germain. Tambahan tiga poin di Pekan ke-21 membuat PSG sementara menjaga jarak dari para pesaingnya, PSG berhasil membawa pulang kemenangan saat bertandang ke 1 Mosen, Kamis Wip. PSG menang 3-1 atas pemilik kandang, Montpellier, dengan diwarnai tiga kali campur tangan VAR sepanjang pertandingan, PSG baru bisa membuka keunggulan di menit ke-55 melalui Fabian Ruiz. Lionel Messi menit 72, dan Emery menit 90. Sementara itu, Montpellier baru bisa membalas di menit ke-88. Kendangan Arnold Nordin membuat keeper Gianluigi Donnarumma mati langkah. Hasil AS Roma vs Cremonis Skor 1-2 AS Roma secara mengejutkan dipaksa menyerah 1-2 oleh Cremonis dalam laga perempat final Coppa Italia 2022-2023 yang digelar di Olimpico, Kamis Dini Hariwip. Dua gol kemenangan Cremonis masing-masing tercipta lewat eksekusi penalti Ciril Vises. Dan gol bunuh diri Zeki Celik. Roma sempat menipiskan jarak berkat gol Andrea Blotti. Berkat hasil ini, Cremonis pun berhak melaju ke babak semifinal untuk menghadapi Fiorentina yang sukses menaklukkan Torino. Ganteng, inilah penampakan pertama Enzo Fernandes kenakan jersey Chelsea. Enzo Fernandes akhirnya mengenakan jersey Chelsea di markas latihan raksasa Premier League tersebut. Usai asli merapat ke Stamford 3, Chelsea memboyong Enzo Fernandes dari Benfica pada detik-detik terakhir jelang penutupan jendela transfer Januari tahun 2023. Sekaligus melengkapi belanja jorjoran mereka, Chelsea merekrut Enzo Fernandes dengan biaya transfer senilai 121 juta euro. Di Chelsea, gelandang asal Argentina itu mendapat kontrak selama 8,5 tahun, Enzo Fernandes tiba di markas Chelsea dengan perasaan antusias luar biasa. Pemain 22 tahun itu bakal mengenakan nomor punggung lima yang sebelumnya dipakai Jorginho. Segera setelah melakukan tes medis dan menandatangani berkas kontrak, Enzo Fernandes pun berfoto mengenakan jersey kebesaran Chelsea berwarna biru-biru. Dengan jarak yang cukup lama dari pengumuman kedatangan Enzo Fernandes, Chelsea akhirnya memamerkan foto sang gelandang dengan jersey The Blues lewat akun media sosial mereka. Chelsea membayar total 121 juta euro atau sekitar 106,8 juta pounds untuk merekrut Enzo Fernandes. Angka ini resmi memecahkan rekor transfer termahal dalam sejarah sepak bola Inggris. Nilai transfer Enzo Fernandes dari Benfica menuju Chelsea mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang Jack Grealis kalah direkrut Manchester City dari Aston Villa dengan biaya 100 juta pounds terling. Biar begitu, Chelsea menyiasatinya dengan pembayaran berkala. Mereka mencicil biaya transfer Enzo sebanyak 6 kali, 1 kali di awal, plus 5 kali pembayaran berkala. Transfer Hakim Ziyech gagal, PSG salahkan Chelsea, Chelsea permasalahkan jaringan internal. Kegagalan Hakim Ziyech bergabung dengan Paris Saint-Germain sebagai pemain pinjaman jadi salah satu cerita menarik di penutupan bursa transfer musim dingin 2023. Alhasil, sang pemain kembali ke Chelsea, Ziyech hanya tinggal sedikit lagi untuk berseragam PSG di paru musim kedua. Ia memang sejak lama ingin meninggalkan Chelsea karena merasa menit bermainnya lambat laun tertikis. Setelah menunggu tawaran yang datang, PSG jadi klub yang serius untuk memboyongnya. Meskipun statusnya masih berupa pemain pinjaman, singkat cerita, dua klub sepakat, Ziyech juga mau bergabung, dan semuanya tampak akan lancar hingga peresmian. Namun, Chelsea dianggap melakukan kesalahan yang berujung transfernya gagal. Ziyech sejatinya sudah tiba di Paris, Prancis. Pemain dinas Maroko itu bahkan sudah menjalani tes medis. PSG saat itu hanya tinggal perlu menunggu dokumen balasan dari Chelsea. Begitu dokumen itu tiba dan PSG hendak mengirimkannya ke LFP, waktunya ternyata sudah keburu habis. PSG coba melakukan banding ke LFP. Namun, banding ditolak dan akhirnya transfernya tidak bisa terjadi. Dalam laporan PSPN, PSG menyalahkan Chelsea perkara kegagalan peminjaman Ziyech. Bukan hanya karena telat, tetapi karena dokumen yang diberikan Chelsea kerap bermasalah. Sementara itu, laporan The Telegraph mengungkap bahwa Chelsea merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Dokumen telat dikirim karena ada masalah pada jaringan internet. Saat Chelsea diminta oleh PSG untuk menandatangani dokumen, Chelsea merasa sudah melakukan itu. The Blues juga merasa sudah mengirimkannya. Tetapi ternyata dokumen itu tidak terkirim di surat elektronik. Chelsea menyadari dokumen itu tidak terkirim ketika PSG mengirimkan dokumen yang sama untuk ditandatangani di surat mereka. Chelsea segera melakukan penandatanganan dan kali ini dokumen tersebut benar-benar berhasil terkirim. Namun, semuanya terlanjur terlambat. Dokumen yang sudah berhasil masuk ke PSG, tidak bisa mengejar waktu untuk diberikan ke LFP. Mikael Arteta, alasan Jorginho mau membelot dari Chelsea ke Arsenal. Jorginho buka suara terkait kepindahannya ke Arsenal. Mantan gelandang Chelsea itu mengaku mau menyeberang ke sisi utara London berkat ajakan Mikael Arteta. Di deadline day bursa transfer kemarin, Arsenal gagal mendatangkan gelandang uncaran mereka. Mereka gagal meyakinkan Blanton untuk melepaskan Moises Caicedo ke Emirates Stadium. Arsenal langsung banting setir setelah mereka gagal mendapatkan Caicedo. Tanpa babibu, mereka berhasil membajak Jorginho dari rival sekota mereka, Chelsea. Jorginho mengakui ia mau pindah ke Arsenal karena ajakan dari Arteta. Ya, dia, Arteta, adalah salah satu alasan terbesar saya pindah ke sini, ujar Jorginho kepada laman resmi Arsenal. Jorginho menyebut bahwa Arteta sudah lama mengincar jasanya. Ia menyebut bahwa sang manajer beberapa kali mencoba merekrutnya. Sang gelandang lega karena pada akhirnya ia berkesempatan untuk bekerja dengan manajer asal Spanyol itu di Arsenal. Saya tahu dia, Arteta, sudah beberapa kali mencoba mendatangkan saya, dan kepindahan itu tidak bisa terjadi karena sejumlah alasan. Namun itu bukan karena sendak saya. Jadi saya memutuskan pindah saat ini karena pengaruh darinya. Sambung Jorginho, Jorginho sendiri mengaku tidak menyangka bisa pindah ke Arsenal di deadline day. Ia berjanji siap memberikan segalanya bagi Arsenal. Saya sangat antusias dengan tantangan baru ini. Saya sudah tidak sabar untuk turun ke lapangan, karena segalanya berjalan dengan sangat cepat. Sambung Jorginho, saya pribadi cukup terkejut. Namun saya mengambil kesempatan untuk merasakan tantangan yang luar biasa ini. Klub ini adalah klub yang luar biasa dan saya sangat bahagia dan antusias bisa berada di sini. Dia menandaskan, Arsenal sebenarnya bisa merekrut Jorginho secara gratisan. Pasalnya kontrak sang gelandang di Stamford Bridge abis di musim panas nanti. Namun The Gunners memutuskan untuk menebus sisa kontraknya dengan nominal sekitar 12 juta pounds. Terima kasih sudah menonton Ankel Goal. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi ya. Biar tidak ketinggalan berita-berita sepak bola terbaru.